Selamat sore sahabat Semoga kita selalu diberi kesehatan Mohon maaf ya, kemarin, minggu kemarin itu saya gak bisa bikin video karena Sangat sibuk sekali ada sebuah deadline yang harus dikerjakan Tetapi kayaknya harusnya sudah terbayar karena di minggu kemarin saya Kayaknya beberapa kali membuat podcast yang juga membahas tentang Pemrograman dan tips triknya ya Menggunakan apa ya, kemarin bahas apa saja Oke, bahas tentang .NET, C-Sharp, pemrograman, saya lupa materinya apa saja Oke, di video ini saya ingin membahas tentang GitHub Atau lebih tepatnya bagaimana kita merepositorikan proyek kita itu ke GitHub Lebih tepatnya lagi repositorinya itu di Visual Studio Atau proyek-proyek yang kita bangun di Visual Studio Kenapa GitHub itu atau mengirimkan atau menyimpan proyek kita ke GitHub itu menjadi penting Karena gini sahabat, kadang-kadang kita ada saja ya Permasalahan teknis yang komputernya rusaklah secara hardware Kena virus dan sebagainya dan sebagainya Yang itu menyebabkan kemungkinan data hilang itu sangat besar Nah, ketika kita mengirimkan proyek kita ke GitHub Merepositorikan proyek kita ke GitHub Maka ketika proyek kita file atau tidak bisa diakses kembali di local storage Kita bisa mengambil lagi di repository yang ada di GitHub Saya menggunakan GitHub baru sekitar 2 minggu ini sahabat Kemarin-kemarin saya lebih enak menggunakan SVN Karena SVN itu lokal Bisa manajemennya gampang dan sebagainya dan sebagainya lah Tetapi setelah saya nyoba menggunakan GitHub Ternyata GitHub itu juga cukup mudah untuk digunakan Dan ya intinya mudah Dan dalam tanda kutip yang jelas gratis Di GitHub kita bisa membuat proyek sebanyak apapun Baik itu aplik ataupun privat Dengan lisensi gratis Itu seperti itu, tanpa kita harus membayar Walaupun sebenarnya ketika kita membayar pun itu bisa Ketika kita butuh istilah produk-produk profesionalnya itu Kita bisa membeli layanannya GitHub Banyak hal lah ya yang bisa dilakukan GitHub lah Intinya seperti itu Seperti contoh ya ini free ya Kita akan nyoba pricingnya ya di individual Kalau free itu 0 rupiah per bulan Yang bisa kita peroleh itu unlimited public repository Unlimited private repository Tiga kolaborator itu berarti bisa ada tiga user ya Atau tepatnya tiga programmer lah mungkin seperti itu Issue and backtracking project management Saya nggak terlalu ngerti itu issue and backtracking seperti apa Tetapi project management itu sangat membantu Saya sahabat ketika dibanding Dulu saya menggunakan SVN Kalau menggunakan SVN Saya tidak bisa melihat progress Atau tidak bisa melihat Aku hari ini ngapain aja sih Produktivitas saya itu sampai seberapa Kalau di sini di GitHub itu kita bisa Ada ini ya sahabat ada kayak semacam apa ya Grafik lah yang menunjukkan di hari itu Kita bikin project berapa atau bikin repository berapa Dan berapa commit yang kita lakukan dan sebagainya itu kita bisa melihat Terus ketika kita menggunakan pro ya Yang individual pro kita harus membayar 7 dolar per bulan Kita bisa mendapatkan unlimited kolaborator Jadi bisa lebih dari tiga programmer katakanlah seperti itu Terus advanced tool and insightnya ya nggak terlalu ngerti Ini saya sahabat Prinsipnya ginilah Prinsipnya pakai gratis aja Jalan Udah nggak usah Nggak usah terlalu macam-macam Kecuali memang kamu Di perusahaan yang besar Atau kamu punya banyak programmer Yang harus bisa berkolaborasi Satu dengan yang lain untuk mengerjakan sebuah project Ya udah Kamu akan harus beli yang pro Tetapi ketika kamu Single factor kayak saya ya Pakai yang free aja cukup Menurut saya sih seperti itu ya Kita langsung masuk ke ininya aja sahabat Ke apa namanya Send up ya Jadi ketika kamu belum punya akun di GitHub Kamu harus melakukan send up Atau mendaftar terlebih dahulu Katakanlah saya ingin mendaftar Nama saya itu Hendrawan.azeri at gmail.com Ya belum dipakai Password Oke Verifikasi Please solve this puzzle Toast the arrow to roll Done Please wait We'll check your score Good Oke Create account ya Kita sudah mengisi username nya Kita sudah mengisi email address nya Kita sudah kasih password Verify account nya sudah Kita create account Oke Kita pilih yang free aja Send me update Ini di centang aja lah ya Oke Organization name Katakanlah NR Tek Nolo Key Oke My personal account Ya masih Open source Building email Masukkan email yang tadi ya Create organization Search by username Full name Wah Continue aja Kita invite member ini ya Organisasi detail Professional Work for profit Professional Hobi Bae Hobi bae How long you do plan to use Just I'm not sure About how many people Do you expert I work alone Submit Oke Disini kita sudah membuat Account github ya Sekarang Di github ini Kita sudah bisa Mengkonekkan Si account ini ke visual studio Kita langsung masuk ke visual studio nya Oke Untuk mengkonekkan Visual studio Dengan github Kita membutuhkan Library sahabat Komponen VSEX Kalau gak salah ya Kita bisa langsung masuk ke Sini ya Extension Extension Lebih tepatnya Oke Kita masuk ke online Kita ketikan GitHub Oke Nah Kita harus menginstall yang ini sahabat Kalau punya saya Sudah terinstall ini ya Sudah centang ijo Sudah terinstall Pokoknya intinya Kamu harus menginstall yang ini Kalau sudah di install Di download dan di install Nanti Apa namanya Kamu harus Merestart Si visual studio nya Itu seperti itu Oke Ketika seperti ini Ketika sudah centang seperti ini Berarti Si extension nya sudah terinstall Kita close Selanjutnya Kita harus Send in Ya Send in Nah Kita masukkan Email yang tadi Untuk membuat Account Oke Kita send in Validation file Ini kayaknya harus Divalidasi dulu Via email sahabat Oke ya Ini Email dari Siapa namanya Dari si GitHub Kita Verify email address Ya Kita sudah masuk ya Kita close aja Yang ini Kita close email nya Oke Kita coba Login kembali Sign in Ya Ini berarti Kita sudah terhubung Ke GitHub Nah Untuk memulai project Gampang sahabat Langsung aja Kita file new Project Kita pilih ini aja ya Testing GitHub GitHub Oke Kita oke Kita sudah dibuatkan Si project sama Visual Studio Nah bagaimana Kita mengirimkan Project kita ini Repositorinya Ke GitHub Yang pertama Harus kita lakukan adalah Menambahkan Ininya dulu sahabat Source control Disini ya File Add to source control Itu maksudnya adalah Menambahkan Si project ini tadi Testing GitHub Ke dalam sebuah Source control Nah source control disini Ini masih lokal sahabat Sifatnya masih lokal Kita klik aja To add to source control Biarkan dia bekerja Ya Commit Sudah selesai Nah Terus bagaimana Mengirimkan Project ini ke GitHub Gampang sahabat Yang kita lakukan Hanya harus Mengubah Sedikit Biar ada Change nya Katakanlah Messagebook Dot show Ini adalah Project Test Git Hub Oke Titik koma Ya kita Apapun lah Yang penting Kita mengubah Apa Mengubah Project itu Entah itu hanya Ditambah titik Dan sebagainya Untuk apa sahabat Untuk Biar kelihatan ini ya Sahabat Apa namanya Change nya Jadi biar disini itu Ada Ada perubahannya Kalau tidak Dilakukan seperti ini Nanti Disini tidak ada Change nya Jadi gak akan bisa Di commit Sekarang kita Kasih apa Ininya Message nya Init Commit Katakanlah Oke Kalau sudah Commit all Yes Kalau sudah Ini Baru Menyimpan Project kita Ke local Repository Nah untuk Menyimpan Ke GitHub nya Kita harus Klik Shin Kalau sudah Kita diberi Pilihan ya Kalau Kita sudah Apa namanya Sudah punya GitHub Nanti disini Ada GitHub nya Kalau kita Belum punya GitHub Pilihannya Adalah ini Sahabat Push To Azure Jadi Sebenarnya Azure ini Adalah Kenapa Microsoft Beli GitHub Waktu itu Yang saya Tahu Yang sudah Saya Rasakan Sudah Saya Coba Ternyata Azure itu Itu benar-benar Copycat Dari GitHub Cuman Mungkin Di Azure itu Ada Ada Tambahan Tambahan Fasilitas Kayak Semacam Ketika Kamu Repository Ke Azure Itu Project nya Bisa Langsung Di Deploy Ke Azure Microsoft Itu Seperti Itu Oke Yang kita Pilih Disini Sahabat Yang Publish GitHub Kalau Kamu Sudah Punya Reponya Kamu Sudah Membuat Repository Dulu Disini Katakanlah Mana sih Create repository Nah Ketika Kamu Membuat Repository Dulu Disini Maka Yang Kamu Perlu Lakukan Itu Adalah Masukkan Disini Sahabat Disini Alamat Repository Tetapi Karena Kita Tidak Membuat Repository Dulu Maka Yang Kita Pilih Adalah Yang Ini Saya Rekomendasi Kamu Pilih Yang Ini Saja Sahabat Jangan Membuat Repository Dulu Di GitHub Baru Memasukkannya Disini Jangan Lebih Baik Disini Aja Kita Publish To GitHub Oke Udah Ya Kita Copy Aja Disini Nah Disini Kamu Bisa Milih Private Repository Atau Public Ya Kalau Kita Pilih Klik Disini Maka Dia Akan Menjadi Repository Private Jadi Tidak Akan Bisa Diakses Oleh Orang Lain Tetapi Ketika Ini Tidak Dicek Ini Akan Menjadi Repository Public Jadi Orang Lain Bisa Meng-copy Atau Meng-clone Repositorimu Tetapi Tidak Bisa Mengubah Repositorimu Kecuali Kamu Kasih Privilege Untuk Mengubah Repositorimu Source Code Ya Itu Dia Baru Bisa Mengubah Source Code Atau Repositorimu Tetapi Ketika Orang Lain Tidak Dikasih Privilege Ya Dia Tidak Bakalan Bisa Merubah Data Di Dalam Repositorimu Ini Kamu Bisa Pilih Private Repository Atau Ditinggalkan Aja Tidak Dicentang Ketika Kamu Ingin Membuat Repository Public Tetapi Saya Ingin Menjadi Private Repository Kita Oke Kita Centang Kita Publish Tunggu Sampai Prosesnya Selesai Ini Kayaknya Harusnya Sudah Selesai Ini Sudah Repository Create Success Valit Kita Coba Dicek Ke Profile Atau Gethub Your Repository Kita Sudah Atau Kita Sudah Dibikinkan Sama Si Ini Tadi Sama Si Visual Studio Jadi Langsung Bisa Masuk Ke GitHub Oke Disini Sudah Kelihatan Semua Kita Coba Cek Sudah Kelihatan Semua Oke Kita Sekarang Coba Untuk Membuat Atau Melakukan Perubahan Pada SOS Kita Katakanlah Far Nilai Sama Dengan 10 If Nilai If Nilai Tidak Sama Dengan 10 Maka Nilai Tidak Sama Dengan 10 Ini Cuman Uji Coba Sama Sahabat Biar Kita Tahu Apa Nanti Kita Ngirimkan Perubahannya Ke GitHub Apakah Berhasil Atau Tidak Nilai Tidak Sama Dengan 10 Nilai Sama Dengan 10 Oke Kita Save Terus Kita Masuk Ke Change Sahabat Kita Back Dulu Ini Disini Ada Perubahan Di Form Berarti Artinya Dia ada Perubahan Dari Yang Tadi Terakhir Kita Komit Oke Kita Kasih Message Perubahan 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 Nilai 10 Karena Seperti itu Kalau sudah Kita Commit All Kita Masuk Ke Scene Nah Terus Kemudian Kita Push Biar Apa Biar Perubahannya Dikirim Ke GitHub Kita Push Oke Proses Push Selesai Kita Coba Lihat Apakah Sudah Berubah Sosenya Sesuai Dengan Yang Terakhir Kita Apa Sesuai Dengan Perubahan Kita Terakhir Tadi Nah Ya Sosenya Sudah Berubah Jadi Begitu Sahabat Di video Ini Saya Hanya Hanya Memperlihatkan Bagaimana Kita Menginstall Extension Github Mendaftar Account Di Github Dan Bagaimana Kita Membuat Repository Di Github Oh Ya Sahabat Kalau Kamu Menggunakan Visual Studio Yang 2019 2019 Itu Kamu bisa Langsung Apa Namanya Ngambil Githnya Itu Dari Repository Sahabat Disini sebenarnya Sudah bisa Sudah bisa Jadi Kita Tinggal Kita Klik Aja Bisa Langsung Di Clone Itu Seperti Itu Sahabat Begitu Kayaknya Video ini Cukup Disini Aja Yang Penting Tidak Kosong Untuk Minggu Ini Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Share Sebarkan Like Share Sebarkan Komet Pull Push Aduh Oke Singputing Aja Kalian Di Subscribe Sahabat Di Komen Komen Singkake Demikian Terima Kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye